Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gue, Tommy, disini. Seperti yang lo lihat, disini ada hape terbaru dari Realme, namanya Realme 8 5G. Untuk warna boxnya sendiri, ciri khas Realme banget ya. Nah, kita lihat yuk apa aja yang ada di dalamnya. Di dalam box ada 1 unit Realme 8 5G, kemudian Fast Charging 18W, dan kabel USB Type-C. Wah, lumayan nih guys, ternyata ada bonus casing pelindung dengan warna transparan. Pas banget buat bodinya yang glossy, karena bisa terlindungi sama casing pelindung ini. Pasalnya, bodi ponsel ini mudah banget meninggalkan sejak sidik jari, kalau tangan kita berkeringat atau habis memegang makanan. Terus, di dalam box juga ada buku panduan, buku garansi, injektor buat buka card slot. Nah, sekarang kita lihat hape Realme 8 5G ini seperti apa ya. Kita lihat. Seperti yang lo lihat, yang gue pegang ini warna supersonic blue atau biru. Tapi, Realme 8 5G juga menyediakan warna pilihan lain, yaitu supersonic black atau warna hitam. Desain Realme 8 5G ini terinspirasi dari film Fast & Furious 9, sehingga dinamakan Speed Light Design. Jadi, desain ini cukup tipis dan tidak terlalu tebal juga, yakni tebalnya 8,5 mm. Bobot hape ini 185 gram. Kalau yang gue rasain sih nggak terlalu berat ya, juga nggak terlalu ringan. Tapi, ini masih nyaman ketika kita berlama-lama nonton drama Korea sambil rebahan. Kemudian, lihat bagian bawah hape ini. Ada speaker tunggal, ada colokan USB Type-C, ada mikrofon, dan ada jack audio 3,5 mm. Di sisi frame bagian kanan kita lihat ada tombol power. Nah, tombol power ini sekaligus jadi sensor sidik jari juga. Lalu, di sisi frame bagian kiri ada tombol volume, terus ada card slot. Di dalam card slot ini bisa menyimpan 2 buah nano SIM. Dan keduanya bisa menangkap sinyal 5G. Untuk sisi frame bagian atas, terlihat toles ya. Nggak ada mikrofon ataupun speaker. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Bisa lo lihat nih, kalau dari kejauhan seperti ada kamera 4 biji ya. Padahal kalau misalnya kita lihat lebih dekat, ini kameranya cuma ada 3 kamera saja. Kamera yang satunya ini palsu, jadi ditutup dengan tulisan AI. Nah, untuk 3 kamera ini terdiri dari kamera utama 48MP, terus kamera macro 2MP, dan kamera depth 2MP. Nah, sayangnya kamera utama ini tidak bisa merekam video 4K ya. Jadi cuma sampai 1080p saja. Ini gue pake fitur selfie. Kita lihat terang banget. Ini gue gelapin lampunya. Ini ruangan gue ini dalam kondisi gelap banget. Tapi si kamera bisa menangkap wajah kita dengan terang banget. Kemudian di bagian layarnya, ini terbentang layar diagonal 6,5 inci. Layarnya ini pake refresh rate 90Hz, sehingga layarnya bisa terasa smooth kalau kita menggulirkan media sosial atau berita. Untuk kecerahan layarnya ini mencapai 600 nits. Yang gue rasakan sih, ini efektif banget ketika gue membuka layar HP ini di bawah terik matahari. Jadi layar masih terlihat jelas. Sekarang yuk kita lihat Geron Realme 8 5G ini. Konsel ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7nm. Dimensity 700 ini memang untuk konsel kelas menengah chipset ini unggul dibandingkan Snapdragon 732G. Namun masih kalah oleh Snapdragon 7668G. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya gue siksa ini ponsel ini dengan bermain game? Gue coba pake Realme 8 5G ini untuk memainkan game PUBG, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Ketika bermain game PUBG, ternyata settingan resolusinya cuma mentok di HD. Jadi kita nggak bisa sampai HDR bahkan ke Ultra HD. Nah berbeda kalau untuk bermain Mobile Legends sih lancar jaya guys. Kemudian saat main Genshin Impact, dimana game ini cukup terkenal, sangat rakus sama memori. Makanya yang gue rasain ponsel ini keteteran sih saat memainkan Genshin Impact. Memainkan game Genshin Impact, maksimal resolusinya itu harus rendah guys. Jadi nggak bisa resolusi tinggi. Begitu juga dengan resolusi rendernya itu maksimal berada di menengah. Kemudian untuk settingan fpsnya sendiri atau frame per second juga mentok di 30 fps. Gue coba setting ke 60 fps, ternyata layarnya nge-lag. Karah sih guys, baru 15 menit aja bermain Genshin Impact, ponsel ini udah mulai terasa panas guys. Nah selama gue main Genshin Impact selama 15 menit, baterainya berkurang hingga 6%. Kesimpulan gue, berdasarkan pengalaman menggunakan ponsel ini, Realme 8 5G ini menjual spesifikasi 5G dengan harga sangat murah ya. Kemudian ponsel ini cukup bisa diandalkan kameranya meskipun fiturnya tidak banyak. Kalau untuk bermain game sih cukup oke lah, tapi untuk game yang rakus memori kayak Genshin Impact, ya main aman sih, nggak bisa berada di resolusi tinggi. Realme 8 5G ini dijual cuma Rp 2.999.000 alias Rp 3.000.000 kurang Rp 1.000.000. Nanti dulu, itu harga pre-sale ya. Untuk harga normalnya, Realme 8 5G ini dijual Rp 3.199.000.000 alias Rp 3.2.000.000 kurang Rp 1.000.000. Realme menyematkan NFC di dalamnya, makanya tuh lihat aja ada tulisan NFC di bagian atas. Ini merupakan strategi Realme untuk menggoda konsumen agar membeli ponsel 5G dengan harga Rp 3.000.000.000 tapi sudah ada NFC. Nah itu aja review guys soal handphone Realme 5G ini. Silahkan kasih komentar atau kasih masukan. Dan jangan lupa subscribe Yuzon Indonesia. Sampai jumpa guys. Sub indo by broth3rmax